Kenapa mereka menginisiasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan klaim asuransi. Kepolisian memastikan kasus pemotor KLX di Tabrak Fortuner di Jalan Inspeksi Kali Malang, Jikarang merupakan rekayasa. Kasus ini terbongkar saat Abdul Malik, salah seorang pelaku yang sebelumnya mengaku korban, berhasil diamankan. Polisi merasa banyak kejanggalan dari pengakuan pria 37 tahun itu. Kepolis Metro Bekasi, Kombes Polgidion Arief Setiaun mengatakan, ada pernyataan janggal mulki terkait mobil Fortuner yang menabraknya. Pelaku mengungkap ciri-ciri mobil Fortuner dengan pelat T-34, namun hasil pemeriksaan berbeda. Hingga kemudian kasus ini tercium semakin janggal. Menurut hasil pendalaman, akhirnya terkuak bahwa para pelaku diduga komplotan demi mencairkan asuransi meliaran dengan berpura-pura hilang di Sungai Kali Malang. Rencana ini didalangi Wahyu Suhada, yang hingga kini ditetapkan sebagai puron. Kemudian dua orang lainnya, Dena Surya dan Asep Riak. Polisi sempat mendapati rekaman CCTV bahwa pada 5 Juni, Wahyu sempat bertemu kembarannya. Kini pelaku masih diburu polisi. Perusahaan itu sebelumnya telah dipecahkan di Kerawang, menggunakan batu ini. Kemudian diceburkan di sini, hingga seolah-olah terjadi ketelakan. Sementara Wahyu-nya sendiri pindah ke, dari kendaraan, trail pindah ke mobil. Ya, pindah ke mobil yang sudah siap. Atas kasus ini, para pelaku terancam di Jerat Pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman 1 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!